Halo para pecinta Battletruc The Heavens, di mana pun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stand by dengan kekancutan perjalanan dari Mang Oyan? Gue lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Dong Chang yang pada saat ini memutuskan untuk bertempur melawan Xiaoyan dan Lei Yi. Dong Chang pada saat ini dengan tegas melesat untuk melancarkan serangan kepada keduanya. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kilatan sarkasme segera melintas di mata Lei Yi. Lei Yi segera mengangkat kelapanya sedikit dan Xiaoyan pada saat ini segera menyipitkan matanya. Guntur di sekeliling pada saat ini langsung mengembun ketika Lei Yi mengangkat telunjuknya. Guntur ini seketika berubah menjadi bola seukuran telapak tangan dan Guntur ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Xiaoyan belum pernah melihat kekuatan Guntur seperti ini sebelumnya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan Guntur ini benar-benar melampaui keberadaan dari Lei Yi. Pada saat kekuatan Guntur ini terkondensasi, Xiaoyan mendengar suara samar dari Lei Yi yang sedikit lemah tetapi mendominasi. Lei Yi berkata bahwa yang mulia telah berenkarnasi untuk mengolah Guntur. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini ia harus memperhatikan baik-baik jari dari Lei Yi. Ia menyebut teknik ini dengan sebutan jari penghancur Guntur. Keterampilan bertarung ini memang tidak mewah dan itu hanya memusatkan kekuatan Guntur ke satu titik. Ia hanya perlu memperkuat kekuatan tanpa batas terhadap serangan. Yang mulia juga telah memiliki lautan Guntur dan jika yang mulia dapat memahaminya dengan jelas, ia juga akan dapat menggunakan kekuatan penghancur Guntur ini. Namun meskipun begitu, teknik ini akan menguras kekuatan Guntur yang mulia secara instan. Selain itu, mereka membutuhkan waktu untuk bisa pulih. Tetapi jari ini cukup kuat untuk menghancurkan sosok yang pada saat ini menyerang mereka. Terlebih lagi, jika lautan Guntur lebih kuat bukan tidak mungkin untuk menghabisi orang lintas tingkat. Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada saat ini segera mengisyaratkan Xiaoyan untuk sedikit menghindar. Bersamaan dengan hal tersebut, bola petir ini seketika terbang keluar. Bola petir ini meledak seketika tanpa peringatan apapun membuat Xiaoyan seketika terkejut. Kekuatan Guntur juga pada saat ini benar-benar segera melesat ke arah Dong Chang. Kekuatan serangan Guntur ini juga berbeda dan tampak seperti laser yang melesat. Guntur ini bergerak lurus dengan penuh kekuatan dan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada tempat bagi musuh untuk bisa melarikan diri berhadapan dengan serangan ini. Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan tumbukan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan, jiwa Xiaoyan juga seketika seolah-olah keluar dari tubuhnya. Jiwa Xiaoyan ini menyebar keluar dengan sangat cepat dan Xiaoyan merasa bahwa jiwanya pada saat ini menutupi seluruh lokasi. Dengan Guntur yang pada saat ini menyebar, Xiaoyan tampak seolah-olah berbaur dengan Guntur dan bisa melihat semua kejadian. Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat sosok Yuan Jian yang terlihat pucat di bawah pengajaran dari klon milik Dong Chang. Xiaoyan juga bisa melihat sosok Lei Ji yang pada saat ini sedang menyerang ke arah Dong Chang. Benturan pada akhirnya terjadi dengan Dong Chang yang pada saat ini berusaha untuk menahan serangan dari Lei Ji. Serpihan Guntur pada saat ini segera melonjak ke segala arah setelah benturan mengakibatkan area di sekitar benar-benar hancur. Gelombang Guntur ini juga merambat dengan cepat dan pada saat ini segera mengenai klon dari Dong Chang begitu juga dengan Yuan Jian. Yuan Jian pada saat ini di kejauhan membuka matanya lebar-lebar dan di bawah gelombang yang sangat kuat. Xiaoyan melihat petir yang tidak berhenti pada saat ini benar-benar menghantam Yuan Jian. Tubuh Yuan Jian benar-benar langsung hancur berkeping-keping begitu juga dengan klon yang dimiliki oleh Dong Chang. Pada saat ini tidak ada yang tersisat dari tubuh keduanya. Bahkan jiwa dari Yuan Jian juga pada saat ini benar-benar hancur dalam sekejap mata. Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat bahwa cincin penyimpanan milik Yuan Jian benar-benar hancur menghamburkan sejumlah besar barang pribadi miliknya. Xiaoyan benar-benar terkejut dan terengah-engah melihat pemandangan dan efek kehancuran dari serangan yang dirisatkan oleh Lei Ji. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera kembali menoleh ke arah Lei Ji. Di pusat benturan Dong Chang pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan kekuatan serangan guntur dari Lei Ji. Sementara itu sosok Lei Ji pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Lei Ji berkata bahwa jika guntur dapat menyatu dengan diri Xiaoyan. Maka setiap guntur yang berada di sini benar-benar akan menjadi seperti syaraf yang sangat besar. Sebagai dalangnya maka Xiaoyan akan dapat mengontrol setiap sentimeter kekuatan guntur di sini. Begitu Xiaoyan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba merasakan adanya kilatan kecil yang tak terhitung jumlahnya di jari Xiaoyan. Xiaoyan seketika terkejut dan Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya ini adalah poin kunci untuk Xiaoyan bisa mengendalikan guntur. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini merasa sedikit gembira. Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini benturan pada akhirnya segera terjadi membuat Xiaoyan kembali menoleh ke arah pusat benturan. Dong Chang pada saat ini terlihat terpental mundur dan menghantam dinding sebelum akhirnya seketika berlutut. Dengan masih memegang tombak di satu tangannya, Dong Chang pada saat ini segera memuntahkan seteguk besar darah. Armor merah di tubuhnya juga pada saat ini benar-benar hancur. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya dan Dong Chang pada saat ini benar-benar sekarat. Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa beginilah cara menggunakan kekuatan guntur. Bahkan segel yang baru saja dilesatkan oleh Dong Chang benar-benar tidak bisa menahan kekuatan guntur ini. Selain itu bahkan jika ia ingin membuat Dong Chang mokat, ia hanya tinggal menggerakkan sebuah pemikiran maka hal itu akan terjadi. Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada akhirnya kembali menarik jari-jarinya sementara Xiaoyan pada saat ini menghala nafas. Jiwa Xiaoyan pada akhirnya segera kembali dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera menghampiri Lei Ji. Sementara itu di sisi lain, di luar angkasa pada saat ini terlihat empat planet yang bertumpuk menjadi satu. Planet ini disebut dengan bintang empat kali lipat. Ada 98 pilar batu di empat bintang yang saling berkaitan ini. Pada saat ini salah satu dari 98 pilar batu meledak menimbulkan cahaya terang. Cahaya ini melesat langsung ke langit dan hal tersebut seketika menarik perhatian semua orang. Jika diperhatikan lebih dekat di pilar batu yang meledakan cahaya ini terdapat wajah sesosok manusia. Jika diperhatikan lebih lanjut, pada saat ini wajah tersebut ternyata menampilkan wajah dari Dong Chang. Pada saat ini terdengar suara yang keluar dari pilar batu yang menimbulkan cahaya. Suara tersebut menjelaskan bahwa Dong Chang yang merupakan utusan kelas empat yang datang dari dunia luas. Sosoknya telah diberi peti mati merah 1900 tahun yang lalu. Pada saat ini sosoknya telah mokat dengan sangat singkat di bintang malaikat. Sosoknya dihabisi di tangan seorang penjahat berulang yang bernama Leiji. Begitu suara ini keluar dari pilar batu, suara gemuruh segera dimulai di area yang dijaga oleh orang-orang dari tempat hukuman dewa. Kematian dari seorang utusan sudah lama tidak muncul di tempat ini. Namun yang menjadi fokus keterkejutan pada saat ini adalah siapa sosok yang membunuh Dong Chang dan di mana tempatnya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang dengan Leiji. Tempat di sekitar mereka pada saat ini benar-benar hanya menyisakan puing-puing. Xiaoyan juga pada saat ini tercengang dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Leiji. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedang menebak-nebak identitas dari sosok Leiji. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit merenung Leiji pada akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan. Leiji berkata bahwa ia bisa merasakan aura lain di tubuh Xiaoyan yang merupakan aura dari dewa jahat. Mungkinkah Xiaoyan pada saat ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun. Xiaoyan pernah mendengar sebutan ini sebelumnya tetapi Xiaoyan tidak mengetahui siapakah sosok tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan mau tidak mau segera mengucapkan apa yang pada saat ini Xiaoyan ketahui. Xiaoyan menjelaskan bahwa mungkin ia adalah reinkarnasi dari sosok yang mulia. Namun ia benar-benar tidak mengetahui sosok yang disebut dewa jahat oleh Leiji. Leiji pun memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini memang tampak terlihat bingung. Pada akhirnya Leiji pun menghela nafas dan segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Leiji berkata bahwa ia berasal dari dunia yang luas di zaman kuno. Saat itu dunia masih penuh dengan vitalitas dan energi yang melimpah. Saat itu yang mulia masih menjadi orang terkuat di dunia ini. Namun setelah kematian dari yang mulia, dunia yang luas telah dikalahkan dan menjadi dalam keadaan seperti sekarang. Dengan begitu maka hanya yang mulia lah yang dapat menghidupkan kembali dunia ini. Semua itu sudah lama sekali terjadi dan ia benar-benar lupa berapa lama waktunya. Dunia yang luas ini diserang oleh dunia luar pada saat itu dan di medan perang utama pada akhirnya mereka gagal. Sumber daya di dunia yang luas juga benar-benar telah dirampas. Orang-orang kuat di dunia ini juga mati atau disegel dan mereka semua benar-benar jatuh dalam kehancuran. Namun meskipun begitu, dunia luar juga membayar harga yang mahal di dalam pertempuran. Yang mulia juga mokat di dalam pertempuran dan di dua belah pihak semuanya kehirangan orang yang mengendalikan situasi pertempuran. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Lei Ji pada saat ini Xiaoyan hanya bisa terdiam. Sambil mendengarkan Lei Ji, Xiaoyan juga pada saat ini berpikir dengan sedikit kebingungan. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Xiaoyan adalah yang mulia atau dewa jahat? Nama dewa jahat ini agak asing bagi Xiaoyan tetapi tampaknya Lei Ji sangat yakin dengan identitas Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya memiliki spekulasi mungkinkah Xiaoyan pada saat ini memiliki identitas ganda. Sementara itu di sisi lain, Lei Ji pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan dengan perlahan. Lei Ji berkata bahwa aura dewa jahat yang ia rasakan pada saat ini memang tampak sedikit berbeda. Hanya Xiaoyan lah yang tahu tentang identitas Xiaoyan tetapi Xiaoyan juga pasti terkait erat dengan dewa jahat. Selain itu apa yang ia rasakan pada saat ini tidak mungkin bisa salah. Xiaoyan pun seketika terguncang dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Ji. Xiaoyan sejujurnya tidak terlalu peduli dengan siapakah identitas Xiaoyan ini. Namun Xiaoyan pada saat ini sedikit tertarik dengan cerita yang sebelumnya diceritakan oleh Lei Ji. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kembali kepada Lei Ji apakah ini adalah dunia yang dimaksud dengan dunia luas. Lei Ji pun lanjut berkata bahwa itu memang benar tetapi pada saat ini itu telah menjadi gurun. Ruangnya juga telah menyusut menjadi hanya sepersepuluh dari ukuran aslinya. Singkatnya dunia luas seperti yang dulu saat ini benar-benar sudah tidak ada lagi. Namun meskipun mereka pada saat itu dikalahkan tetapi kehendak dunia ini masih ada. Selain itu ia juga ingin memberitahu bahwa dewa jahat benar-benar pandai dalam teknik klon. Kemampuannya yang paling kuat adalah ia mampu untuk memadukan kekuatan klon ini. Ia bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar kemampuan yang dimiliki oleh dewa jahat pada saat ini Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut. Sementara itu pada saat ini Lei Ji kembali menjelaskan kepada Xiaoyan. Lei Ji berkata tetapi klon yang ia bentuk bukanlah ilusi atau bentukan dari orijin ki. Alasan mengapa dewa jahat memiliki sebutan dewa jahat adalah karena ia memiliki kekuatan terkuat untuk merebut tubuh. Ia dapat merebut tubuh orang yang kuat dan menjadikannya tiruannya sendiri dalam pertempuran. Namun meskipun begitu sepertinya ada batasan dari pembentukan klon tersebut. Sejauh yang ia tahu pada saat itu dewa jahat atau raja jahat hanya memiliki total sembilan klon. Selain itu kekuatan dari setiap klon ini juga mencapai kekuatan keabadian. Terlebih lagi ketika dewa jahat ini menyatukan semua klonnya. Ia benar-benar akan mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Xiaoyan pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Ji. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini termenung, Lei Ji pada akhirnya kembali berkata mungkinkah Xiaoyan belum menemukan kenangan apapun tentang kehidupan masa lalunya. Xiaoyan masih terdiam mendengar pertanyaan dari Lei Ji sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengangguk. Xiaoyan lanjut berkata bahwa sejauh yang ia tahu kehidupannya sebelumnya adalah kehidupan yang mulia. Xiaoyan benar-benar tidak mengalami kehidupan dari dewa jahat yang disebutkan oleh Lei Ji. Lei Ji pun sedikit terkejut ketika ia mendengar hal ini dan ia memandang ke arah Xiaoyan dengan hati-hati. Lei Ji pada saat ini memang sudah tidak lagi merasakan aura dari dewa jahat. Namun setelah beberapa saat, Lei Ji pada saat ini tertegun setelah merasakan aura lain di dalam tubuh Xiaoyan. Lei Ji benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki dua aura. Lei Ji bisa merasakan bahwa aura yang satu adalah aura dari dewa jahat yang sangat familiar. Sementara itu sepertinya aura yang satunya lagi merupakan aura yang mulia yang pernah bertempur melawan dewa jahat. Lei Ji pun terdiam untuk beberapa saat dan pada saat ini ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Tampaknya perasaan yang dipancarkan oleh Xiaoyan ini benar-benar menyembunyikan beberapa rahasia. Dengan penuh keterkejutan, Lei Ji pada akhirnya bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mungkinkah dewa jahat tidak pernah berenkarnasi? Tetapi auranya selalu ada dalam reinkarnasi yang mulia dan sepertinya ia akan membawanya pergi ketika tumbuh ke tingkat tertentu. Lei Ji pun menganggukkan kelapanya dan berpikir bahwa ide ini memang masuk akal. Hal itu dikarenakan aura dari dewa jahat di tubuh Xiaoyan juga benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga tidak pernah menyangka bahwa saat diri Xiaoyan dalam bahaya, bayangan akan selalu keluar untuk membantu Xiaoyan berkali-kali. Xiaoyan berpikir sepertinya bayangan ini juga tidak membantu Xiaoyan melainkan melatih Xiaoyan. Xiaoyan pun berusaha keras untuk mencari tahu alasan apa yang pada saat ini terjadi dengan Xiaoyan. Selain itu berdasarkan perkataan dari Lei Ji bahwa dewa jahat pandai merebut tubuh. Ketika Xiaoyan memikirkan hal ini tiba-tiba hati Xiaoyan merasa terkejut. Xiaoyan pada akhirnya memiliki spekulasi mungkinkah dewa jahat pada saat ini sedang mengintai Xiaoyan dan siap untuk merebut tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan pemikiran ini pada akhirnya perasaan yang kuat pada saat ini tiba-tiba muncul di dalam hati Xiaoyan. Saat Xiaoyan melihat ke arah Lei Ji, mata Xiaoyan pada saat ini seolah-olah menembus ke dalam jiwa Lei Ji. Pada saat ini Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan tubuh Lei Ji seolah-olah Xiaoyan bisa mengendalikannya. Namun perasaan ini hanya berlangsung selama beberapa tarikan nafas sebelum akhirnya menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba butiran keringat tebal muncul di wajah cantik dari Lei Ji. Lei Ji menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kengerian dan tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan adalah dewa jahat. Tidak ada orang lain dengan kekuatan sekuat itu yang bisa merebut tubuh dari Lei Ji. Lei Ji pada saat ini benar-benar sangat terkejut karena pada saat sebelumnya sepertinya selama kekuatan itu menginginkannya maka ia akan bisa menangkap tubuh Lei Ji kapan saja. Kekuatan itu akan bisa menempati sepenuhnya tubuh Lei Ji sebelum akhirnya menghapus jiwa Lei Ji. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung. Xiaoyan pada akhirnya berkata jika Xiaoyan adalah dewa jahat lalu mengapa semua orang memanggil Xiaoyan yang mulia? Xiaoyan pun menatap ke arah Lei Ji yang pada saat ini juga bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Xiaoyan pada akhirnya kembali merenung dan berpikir mungkinkah Yueli akan bisa menebak mengenai hal ini? Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dengan kekuatan yang baru saja dialami oleh Xiaoyan. Kekuatan merebut tubuh seseorang ini muncul begitu saja pada diri Xiaoyan hampir secara tiba-tiba. Xiaoyan juga berpikir atau mungkin Xiaoyan belum pernah menyadarinya pada saat sebelumnya. Namun meskipun begitu Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan ini terasa sangat luar binasa. Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini memejamkan mata indahnya dan merenung sejenak sebelum akhirnya menghala nafas. Setelah itu Lei Ji kembali mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Lei Ji pun lanjut berkata baik apakah Xiaoyan adalah yang mulia atau dewa jahat. Waktu pada saat ini telah berubah dan tidak ada kemungkinan untuk bertarung lagi di dunia yang luas. Namun meskipun begitu pada saat ini ia ingin membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. Ia ingin mendapatkan kembali kekuatannya dan menyatukan kembali lautan bintang. Tetapi hal itu tidak mungkin lagi terjadi di tempat hukuman dewa ini. Origin Ki disini terlalu tipis dan dengan begitu maka harapan tersebut tidak akan bisa terlaksana. Namun meskipun ia tidak memiliki Origin Ki tetapi ia pada saat ini tetap abadi. Dengan lautan guntur ini terkecuali jika Xiaoyan bertemu dengan dogat bintang tujuh atau delapan. Tidak akan sulit untuk menghabisinya dengan kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Lei Ji. Namun jika mengandalkan kekuatan Xiaoyan dan jika Xiaoyan di masa depan bertemu kembali dengan sosok seperti Dong Chang. Xiaoyan benar-benar pasti akan segera menemui ajalnya. Oleh karena itu ia akan bisa memberikan Xiaoyan perlindungan dan bahkan mengambil tindakan untuk Xiaoyan. Selain itu ia juga akan memberikan Xiaoyan berkah yang besar untuk kemampuan dan kultivasinya. Meskipun di tanah hukuman dewa ini Origin Ki sangat tipis tetapi di dalamnya terdapat kekuatan guntur milik Lei Ji. Kekuatan guntur ini tidak akan musnah dan kekuatan guntur ini tidak lagi berarti bagi Lei Ji. Namun hal ini akan berguna bagi Xiaoyan karena lautan guntur Xiaoyan saat ini benar-benar membutuhkannya. Dengan kekuatan guntur ini setidaknya lautan guntur Xiaoyan akan bisa tumbuh hingga ribuan meter persegi. Selain itu bukan tidak mungkin tubuh Xiaoyan akan bisa mencapai level yang kuat hingga mencapai kekuatan tubuh dari Dogat Bintang 5. Namun untuk mendapatkan semua ini Xiaoyan harus memberi janji kepada Lei Ji. Ketika dunia dibentuk kembali Lei Ji berharap Xiaoyan akan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menghidupkan kembali klan roh guntur miliknya. Metode pelatihan guntur yang Xiaoyan miliki sekarang juga berasal dari klan roh guntur. Hanya itu yang pada saat ini Lei Ji inginkan dan Xiaoyan tidak perlu terburu-buru untuk memberikan jawaban. Namun terlepas dari apakah kesepakatan sudah tercapai atau tidak, ia pada saat ini akan memberi Xiaoyan nasib baik. Ia akan memberi lautan guntur ini semuanya kepada Xiaoyan dan seberapa banyak Xiaoyan bisa menyerapnya. Semua itu benar-benar tergantung kepada keberuntungan Xiaoyan sendiri. Setelah selesai berbicara, Lei Ji pun segera mengangkat tangannya dan segera lautan guntur ungu kehitaman di bawahnya tiba-tiba berbalik. Kekuatan guntur yang sangat kuat pada saat ini melonjak menuju ke arah Xiaoyan dari segala arah. Lautan guntur yang berkeliaran di langit berbintang pada saat ini berubah menjadi cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya pada saat ini mengalir ke tubuh Xiaoyan dan di mata Xiaoyan pada saat ini cahaya guntur memadat. Otot dan tulang di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mengalami penyucian oleh guntur. Ada rasa sakit yang dialami oleh Xiaoyan tetapi rasa sakit ini bukanlah rasa sakit yang tak tertahankan. Xiaoyan pada saat ini dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Xiaoyan telah menguat dengan kecepatan yang sangat gokil. Kekuatan guntur yang kuat ini membuat Xiaoyan tersepona dan Xiaoyan menyerap kekuatan tersebut dengan gila-gilaan. Lautan guntur di tubuh Xiaoyan juga meluas dengan sangat cepat dan dengan penambahan kekuatan ini. Kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat. Sementara Xiaoyan masih dengan panik melahap guntur untuk memperluas lautan gunturnya, suara Lei Ji pada saat ini kembali terdengar. Lei Ji berkata bahwa utusan telah mokat. Ia khawatir orang-orang yang menjaga di aliansi hukuman dewa telah menyadarinya. Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat ini. Setelah selesai berbicara, segel di tangan Lei Ji pada saat ini seketika berubah. Lautan guntur di sekitar Lei Ji pada akhirnya tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya mengembun menjadi bola guntur besar. Bola guntur ini membungkus Xiaoyan dan Lei Ji sendiri di dalam bola guntur sebelum akhirnya segera terangkat. Bola guntur ini secara perlahan menembus lapisan tanah dan puing-puing sebelum akhirnya berakhir di atas bintang malaikat. Bersamaan dengan kemunculan bola guntur ini gempa bumi seketika terjadi dan suasana di sekitar tampak hening. Bahkan binatang kuat yang berada di sekitar benar-benar tidak berani mengeluarkan raungan. Mereka hanya bisa menatap ke arah bola guntur yang pada akhirnya segera berubah menjadi kilatan cahaya dan meninggalkan bintang malaikat. Ini adalah kekuatan teleportasi instan yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai kekuatan keabadian. Kemudian pada saat ini bola guntur ini benar-benar melesat menuju ke bintang-bintang dan meteor di langit. Sosok bola guntur ini pada akhirnya mengambang seolah-olah berkamuflasi dengan meteor dan bintang-bintang yang berada di langit. Sementara itu di kedalaman dari bola guntur pada saat ini sosok Xiaoyan masih terus-menerus menyerap sumber energi dari guntur. Lei Ji juga pada saat ini menutup matanya sambil merasakan situasi yang berada di sekitar. Sementara itu di luar langit berbintang pada saat ini tekanan yang mengguncang tiba-tiba datang. Pada saat ini ada total 28 bahtera tiba-tiba menembus dari kehampaan. Energi yang kuat pada saat ini menyebar dengan ganas di bahtera-bahtera tersebut. Tekanan yang datang dari mereka pada akhirnya membuat seluruh bintang malaikat gemetar bersamaan dengan kemunculannya. Ada ribuan orang yang pada saat ini berdiri di setiap bahtera. Di bahtera yang paling depan pada saat ini ada banyak aura dogat bintang 5 dan bahkan dogat bintang 6. Bahkan jika diperhatikan lebih jauh pada saat ini terdapat juga aura yang begitu kuat. Sosok-sosok ini memperhatikan bintang malaikat yang pada saat ini benar-benar dalam keadaan hancur. Tampaknya orang-orang yang baru saja muncul ini sedang melakukan pemeriksaan atas apa yang baru saja terjadi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih menyerap guntur dengan gila-gilaan. Lei Ji juga pada saat ini menutup matanya sambil memperhatikan situasi di sekitar. Proses pelatihan penyerapan guntur seperti ini terus-menerus dilakukan oleh Xiaoyan untuk waktu yang tidak diketahui. Pada akhirnya ratusan tahun benar-benar telah berlalu. Xiaoyan yang terdiam dan terus-menerus menyerap kekuatan guntur pada saat ini benar-benar mengeluarkan aliran listrik dari tubuhnya. Selama seratus tahun ini Xiaoyan telah tenggelam dan terus-menerus menyerap kekuatan guntur yang diberikan oleh Lei Ji. Di bawah penyerapan dan perbaikan yang konstan ini tubuh fisik Xiaoyan menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Lautan bintang di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Lautan guntur di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mencapai total hingga 2000 meter persegi. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa melesatkan kekuatan guntur sejauh radius 2000 meter. Selain itu kekuatan fisik Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar hampir sebanding dengan seorang dogat bintang 5. Bahkan jika Xiaoyan harus berhadapan dengan seorang puncak dari dogat bintang 4. Dengan labu yang dimiliki oleh Xiaoyan dan lebah beracun yang dimiliki oleh Xiaoyan ditambah dengan kekuatan fisiknya. Xiaoyan benar-benar tidak akan mudah untuk dikalahkan meskipun Xiaoyan tidak menggunakan dogi. Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat sebelumnya telah mendapatkan warisan yang diberikan oleh Jiang An. Warisan ini adalah armor pohon spiritual yang pada saat sebelumnya diberikan kepada Xiaoyan ketika Jiang An hendak meledakan diri. Cangkang kura-kura milik Xiaoyan pada saat ini telah rusak dan oleh karena itu armor pohon spiritual ini akan menjadi objek pelindung baru bagi Xiaoyan. Selain itu kemampuan dari perlindungannya juga benar-benar melebihi pelindung spiritual yang dipadatkan oleh api surgawi. Xiaoyan pun segera mengeluarkan armor tersebut dan Xiaoyan segera meneteskan esensi darah. Armor itu pun segera berubah menjadi kilatan cahaya sebelum akhirnya membentuk simbol pohon anggur di punggung Xiaoyan. Di masa depan hanya dengan pemikiran Xiaoyan yang bergerak maka armor tersebut benar-benar akan segera muncul di tubuh Xiaoyan. Selain itu hal terkuat dari armor pohon spiritual ini bukanlah kekuatan pertahanannya. Keuntungannya adalah kekuatan vitalitasnya yang sangat kuat yang berarti ia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Bahkan di dalam pertempuran ia akan dapat menggunakan seluruh vitalitasnya untuk memperbaiki luka yang fatal. Efek inilah yang pada saat sebelumnya juga benar-benar sangat diinginkan oleh Dong Chang. Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat beruntung karena telah mendapatkan banyak karta karun. Terima kasih telah menonton!